assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube gue bingung oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mengganti LCD disini saya sudah memiliki sebuah tablet Atswan yang LCD nya itu blank hitam seperti ini ya jadi ini minta diganti LCD nya dan saya sudah ada LCD yang baru ya Oke yang pertama kita matikan dulu ponselnya ini kayaknya malah membuka game jadi langsung saja kita buka buka semua baut-bautnya berhubung ponsel ini sudah tidak memiliki baut lagi jadi saya tinggal membukanya disini pinggir-pinggirnya ya oke jika sudah kita angkat aja pelan-pelan maka tampilannya akan seperti ini ini speakernya masih aktif ya karena gamenya juga masih aktif bahwa kita akan matikan dulu hai 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 Oke sudah mati dan inilah jalur LCD nya coba kita buka di sini ada penguncinya kita tarik kini LCD nya ya lalu kita buka ini top screen biar sentuhnya ya oke kita tarik oke sudah lepas dan kita mulai bongkar mesinnya jadi kita angkat semua mesin ini kita pindahkan dulu pas ini nggak usah takut kalau mau rusak ya ini tinggal tapi kita tarik kita tarik berlahan karena ada lemnya kita tarik nah ini kan buka ntar dulu oke oke ini jadi lem dan di kunci ini ada kuncinya ya kita buka oke oke jadi ini udah rusak ya udah nggak bisa dipakai kita singkirkan dan kita buka ini sebuah paketan LCD paketannya rapi jadi aman ini ya oke terbungkus kita sobek lagi oke 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 ini LCD nya ya yang kita akan buka oke 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 nah ini LCD nya banyak plastik tubelnya masih tersegel ya Oke langsung saja kita pasangkan Oke untuk pembersihan saya akan mengambil tisu dulu kita bersihkan bagian top screen ini adalah top screen kita bersihkan dulu pakai setilah kiranya bersih kita cabut segelnya tapi kalau masuk mau uji coba jangan cabut segelnya langsung pasang saja cuman untuk apa untuk garansinya ya biar berlaku cuman berhubung saya sudah tahu kalau LCD ini bergaris di tengah ini ada garis dan disini ada garis dah rusak dan saya tidak mau menukarkan ya biar saja enggak papa jadi saya cabut aja jadi sebenarnya LCD ini sudah rusak ya cuman enggak papalah orang mau saya pakai sendiri pastikan pengunciannya benar di sini udah terkunci ya kita angkat kita tempelkan kembali mesin yang tadi ke atas sini kita susun lagi rangkaiannya ya selamat menikmati jadi ini ada kabel mic yang terputar jadi ini ada kabel mic yang terputar dan terus nanti akan saya solder tapi untuk sementara menguji ini biarkan saja dulu dan speaker kita taruh disini kita tarik eh maaf ini belum dipasang ya pastikan mesin sudah tepat pada dudukannya sendiri ya jika sudah tepat tinggal kita pasang yang kita butuhkan tadi ok 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 top screen nya dulu ya kita pasang top screen kita keep kita kunci ok jika belum pas kita ulangkan lagi ya kita paskan dulu sudah pas perlu kita kunci ok sudah pas tinggal LCD LCD disini kita masukkan secara berlahan ok jika sudah kita kunci ok ok sudah semua dan kita akan uji coba hidupkan bisa dilihat disini sudah menyala ya ini bener kan yang ada saya jadi ada garis ok ok sudah menyala ya gampang kan cara masangnya tinggal pasin semua nih antenanya kita pasang lagi dudukannya kita taruh dibawah sini dua mesin ya kita pasin mesinnya kedudukan baut ini jika sudah pas semua tinggal pasang casing belakang pasang ini sudah menyala kita sentuh normal tidak ada kendala oke tinggal pasang casing belakang pasang casing belakang pasang ini lepaskan kabelnya jangan sampai keluar dari posisi tempat dia jika sudah pas tinggal kita pasang casing oh mohon maaf tadi ada kabel yang terlepas disini oke nanti akan saya solder jadi nggak akan saya kunci dulu karena ada kabel yang terlepas perlu saya solder dulu yang penting sudah menyala dulu oke gimana mudah bukan cara ganti LCD tape ini LCD yang rusak tadi oke mungkin video kali ini cukup sampai disini jangan jangan lupa jika anda menyukai video ini tolong like video ini komen share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat anda gak sahih gadis